Perkenalkan nama saya Hacef Sandy, saya lahir di Tasik Malaya 20 September tahun 2000. Umur saya sekarang 18 tahun, saya bersekolah di SMK Mitra Industri MM2100 dengan jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Tujuan saya masuk ke SMK Mitra Industri dengan harapan setelah lulus saya bisa bekerja di sebuah perusahaan atau magang ke Jepang. Karena sekolah memiliki banyak program, salah satunya adalah magang ke Jepang. Dan untuk itu, saya ingin membantu perekonomian keluarga karena saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Untuk mencapai tujuan saya, saya belajar dengan rajin dan biat sehingga presentasi di sekolah baik dan selalu mendapat lima besar. Tak mudah memang untuk bersaing dengan teman lainnya. Sampai tiba saatnya kelas 12, ada seleksi fosen denso di sekolah dan syaratnya masuk peringkat lima besar. Saya ikuti karena saya masuk kualifikasi. Semua proses saya lakukan dengan baik. Dari sekian banyak orang yang mengikuti seleksi, akhirnya terpilih 19 orang dan salah satunya saya yang terpilih untuk tes di PT Denso. Bukan perjuangan yang mudah. Di sana saya bersaing dengan teman satu sekolah dan sekolah lain. Saya mulai tes tahap satu lolos, tahap dua lolos, tahap tiga lolos. Tapi di tes terakhir saya gagal karena saya buta warna parsial. Perasaan saya saat itu tentu sedih, kecewa, kesal, campur adu. Peruntungan saya dipertemukan dengan program skilling. Dari program ini, akhirnya saya belajar banyak hal untuk meniti karir saya ke depannya. Banyak sekali materi yang bermanfaat untuk jejang karir saya. Mulai dari konsepi, mengelola keuangan, kecaya diri, dan berwirausaha serta masih banyak lain. Terima kasih. Terima kasih Sikiliut dan terima kasih Indonesia Business Link telah memberikan kesempatan dan peluang yang besar kepada saya yang memiliki keterbatasan untuk berkarir.